Saya lahir di sebuah desa, kecamatan namanya Kota Nopan, di Mandailing Natal tahun 93, tepatnya 1 Desember. Saya mengenyam pendidikan sampai SMA di Mandailing Natal. SD Negeri 4, SMP Negeri 1, SMA Negeri 1, nah kemudian saya sempat menganggur hampir satu tahun. Terpilih sebagai pemenang pada Pilkada Serentaka Bupaten Mandailing Natal tahun 2020, Atika Azmi Utamina Sution, menjadi wakil bupati termuda se-Indonesia. Dan merupakan sejarah, menjadi perempuan pertama yang berhasil duduk di pemerintahan, sebagai wakil bupati di Kabupaten Mandailing Natal. Dari sembilan bersaudara, lahir pada tanggal 1 Desember 1993, beliau adalah lulusan Master of Finance, dari University of New South Wales Australia, 2017 yang lalu. Dengan niat tulus ingin memperbaiki tanah kelahiran, juga ingin memberikan wadah bagi kaum muda, membuat beliau terjun ke dunia politik, guna mewujudkan harapan tersebut. Pulang ke kampung halaman, dan membangun komunikasi dengan beberapa politikus di Mandailing Natal, beliau pun bertemu dengan Pak Sukairi, selaku wakil bupati pada saat itu. Dengan visi misi yang sama, dan diusung oleh tiga partai politik pengusung yakni, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, juga Partai Keadilan Sejahtera. Pasangan Sukairi Atika dengan jargon Madinah suka, mandiri, kompetitif, berkeadilan dan bermartabat. Sukses menghantarkan pasangan Sukairi Atika, sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal, periode 2021, sampai dengan 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!